Intro Alhamdulillah pada hari ini saya hadir di hari Kamis, masalah yang pertama tapi wilayah yang kedua tadi pagi di Kipayung, hari ini di Matraman tentunya ada Rp455.000 dengan total anggaran kurang lebih Rp80.000.000 miliar Rp430.000.000 karena Alhamdulillah juga akan diakomodir 86% di tahun 2021 tentunya ini membanggakan semua RW saya senang sekali keluarga bahagia ini yang diharapkan Pak Gubernur karena di 2022 Pak Gubernur RpJMD saya harapkan tuh kalau kita dikerjakan di tahun ini, kerjakan kenapa harus mudah tahun depan kan wacana-wacana pembangunan penataan wilayah pasar jangkir kan terkenal memang macet dan tumuh Pak Camat mempunyai konsep seperti di pasar tenabang skybrid di atas tentunya estetika akan lebih baik lagi pertama ruas jalan akan ruas tadi tempat beragang jadi ruas jalan jadi hijau artinya akan mengurai kemacetan lebih higienis lebih bersih dan lebih punya manfaat untuk masyarakat yang ada di sekitar kalau beras wilayah kita akan dorong hanya di tahun ini prioritas kita masih penanganan banjir dan covid mungkin nanti kalau memang dianggapnya di atas dianggap prioritas seperti dilakukan kita akan lakukan mungkin dengan tidak berbeda APBD atau dengan menggandeng pihak ketiga ini musrembang dari 455 usulan 86% dikerjakan tahun 2021 saya berharap keluarga saya petua RW RT RMK FADM PKK dasar wisma atau keagama atau kemasyarakat menjadi kontrol sosial di lapangan coba dimonitor diawasi kegiatan yang akan dilaksananya tahun 2021 jangan sampai pekerjaannya tidak paripurna atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarga selamat menikmati